Nah jadi inilah fitnah yang terbesar Yaitu berlebih-lebihan terhadap orang soleh Berlebih-lebihan mengagungkan kuburan mereka Yang lebih parahnya lagi adalah Perbuatan tersebut dianggap sebagai ibadah Dianggap sebagai suatu kebaikan Sehingga sulit untuk mertaubat Kenapa pian ke kuburan Minta hajat supaya terkabul Kenapa pian ke kuburan Ngalih mencari jodoh Ditolak terus Tapi datang ke kuburan Ada yang hakun Akhirnya itu kan meminta kepada kuburan Dan dia meyakini itu adalah sebuah ibadah Dan itu sulit untuk dia bertobat Beda dengan zina Semua orang meyakini itu haram Beda dengan Tadi Pengkultusan terhadap kubur-kuburan Dia menganggap itu perkara baik Menganggap sebuah ibadahnya Maka itu sulit untuk dinasihati Karena dia meyakini itu kebenaran Berbeda dengan Zina, minum kamar Orang yang terjerumus ke dalam itu Dia yakin itu adalah haram Dia tahu itu adalah tidak boleh Tapi karena nafsunya menguasai dia Nah kalau kita jelaskan Kita nasihati Itu mudah untuk diterima Karena dia sudah meyakini duluan Itu adalah perbuatan yang haram Berbeda dengan tadi Pengkultusan berlebihan kepada orang-orang soleh Kepada kuburan Dia meyakini itu adalah sebuah Sebuah ibadah Sebuah kebenaran Sehingga sulit untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Terima kasih Jazakumullah khairan Wabarakuluhikum Video ini dibuat atas Partisipasi dari donasi Anda Semoga menjadi amal jariah Bagi Anda semuanya Terima kasih